Kisah dua saudara seperguruan jilid 12. Demikian Teng Hiau yang apes, siasya ia memprotes, orang tidak guberis padanya. Tiong Hiau berempat terus minum araknya sampai kemudian, di jalan besar, debu tertampak mengebul, kuda menerbitkan suara berisik dengan suara dan tindakannya. Itulah secepasukan tentara penumpas pemberontak, yang datang ke arah tujuannya, dengan di sepanjang jalan melakukan penangkapan kepada rakyat jelata yang disangka. Opsir yang mengepalai pasukan itu girang bukan mena apabila Tiong Hiau melaporkan dapat dibekupnya satu anggota Yesyul Wee. Se-iagi hamba negeri itu mekelanjuti perjamuannya, ke dalam rumah makan itu ada benindak masuk satu tetamu. Entah bagaimana, dia masuk tanpa menarik perhatian siapa juga, kecuali sesudah dia berada di depannya Tiong Hiau dan si Opsir beramai. Ketika itu, rumah makan seperti terkurung tentara, meski benar sekalian serdadu sedang beristirahat dan bakar pencaran. Orang ini berumur hampir 40 tahun, alisnya kreng, matanya bersinar. Teng Hiau pun tidak perhatikan orang ini, karena ia sedang repot dengan damperatannya, sebab ia sangat mendongkol atas periakuan orang-orang polisi rahasia itu ia baharu berpaling, untuk melihat, kapan ia dengar ada serdadu yang menegur dengan keras, Kau siapa? Kenapa kau lancang masuk kemari? Kau tak tahu aturan. Aturan apasin balik menanya tetamu itu, sikapnya sabar luar biasa. Di rumah makan, sesuatu orang dapat memasukinya. Loh ya bisa datang kemari, mustahil aku tidak? Itulah suara, yang Teng Hiau kenali, hingga ia terkejut, apabila ia, lihat romannya, ia heran bukan main. Dia segera, kenali orang yang angjeli ciapsi nona baju merah, panggil Cususyok, yang pernah tempur ia sendiri. Ketika putra Teng Kiam Beng pandang orang baharu itu, dia pun justru menoleh, hingga 4 metu jadi bentrok sinam ya. Dia itu agaknya krep-kranjat. Dia maju dua tindak, mendekati, sekeraya berseru, ah, dia wap-e. Kau kenapa? Kenapa orang telah pakaikan kau ini macam barang pemainan? Orang itu menyebutkannya borgolan secah bagai barang pemainan. Teng Hiau pun tercengang, karena tahu-tahu ia dipanggil Piau Tue, adik milisan. Tapi, sebelum ia sempat menyahut, kawan-kawannya Ciau Tiong-nyau sudah hunus golok dan Tia Cio Merceka. Merceka maju menghalangi orang itu dekati lebih jauh si anak muda, hingga orang itu mundur sendirinya agaknya dia kaget dan tercengang. Dia tentu bukan orang benar, tangkap padanya berseru si orang tua. Dan dua kawannya sambuti seruan itu, jangan kau melawan. Teng Hiau tahu orang itu lihai, ia percaya, pertempuran hebat bakal mengambil tempat. Akan tetapi, dugaannya meleset. Orang itu tidak melawan, dia malah angsurkan kedua tangannya. Dia cuma bilang, aku tidak tahu suatu apa, harap lo oya semua berlaku baik, untuk tidak bikin aku bersengsara. Bicemikian, dengan jinak, orang itu kena diborgol. Teng Hiau menungkol bukan main, sekarang terhadap si tetamu. Manusia ini cuma pandai berjumawat terhadap angkatan muda, pikir dia. Di muka hamba negeri, dia begini bernyali kecil. Cis, aku tadinya sangka dia ada satu nghyong. Sesudah ditawan, si orang baharu lantas dipkeriksa. Ia akui bahwa Teng Hiau itu ada adik misalnya, bahwa mereka berdua baharu saja masuk menjadi anggota Gicho Oto'an. Anggota Giyah Oto'an disebut Kun Bin artinya rakyat Pah Kun Tau. Orang tua itu dan si Opsir tentara tertawa berkah-kakan. Kau lihat, bocah kata mereka pada anak muda kita. Secejak tadi kau berkepala batu, kiranya kau benar-benar orang Giyah Oto'an. Dan kau pun ada orang PSUWE yang buron kemudian, ia terusi pada si Cususyok. Kau ada seorang jujur, di depan tiakan nanti, kau pasti akan dapat keringanan. Bekertambah-tambah gusam ya Teng Hiau, hingga dia mendamperat si Pamahcu itu, yang dia katakan pengkhianat kawan. Toh dia tidak tahu, siapa namanya orang ini, dia cuma umbar hawa amarahnya, karena mana, dia tak dapat piljah kata-kata. Orang tua itu tak ambil peduli ia dicaci kalang kabutan, ia tunggu sampai si anak muda sedikit terdah hamarahnya, lain dengan tawar ia kata, Piau Teng Hiau, kau sabar sedikit. Siapa suruh kita kena ditawan? Baik kita orang pasrah saja kepada nasib. Ia bersikap lesu, nampaknya ia harus dikasihani, ia pun cenghela nafas berulang-ulang. Si Opsir dan orang-orang polisi tertawa geli melihat kelakuannya itu, Engko dan adik misan satu kepada lain, mereka anggap sikap mereka lucu. Lalu, tak lama kemudian, Opsir ini dan empat orang polisi rahasia itu berangkat meninggalkan rumah makan, mereka giring dua orang tawanan itu, yang dicampur dalam rombongan tawanan lain. Mereka ada bawa beberapa ratus serdadu. Jumlah orang tawanan ada belasan. Tujuannya rombongan ini ada Ampenghu, kota Ampeng. Teng Hiau tak dapat kendalikan diri, di sepanjang jalan, sampai suaranya jadi serak, sampai ia tak mampu mendamperat lebih jauh. Orang telah ringkus ia di atas kuda. Melainkan dengan sepasang metel, tajam, ia awasi Cususyok, si paman guru Cicu itu. Si Opsir gembira sekali, ia puas telah dapat tawan orang-orang Giyahotoan dan Piyah Syuhwe dengan berbareng. Sementara itu, penduduk di sepanjang jalan pada ketakutan, mereka singkirkan diri bagaikan ayam kabur dan anjing ngiprit. Barisan tentara ini jalan terus, ketika Seng Maghrib mendatangi, mereka terpisah dari kota Ampeng tinggal lagi 50 li. Waktu itu mereka berada di Tanjakan Chia Sekong. Supaya bisa sampai sekib gelu malam, mereka jalan dengan cepat, kuda mereka dicambuki berulang-ulang. Tanjakan Chia Sekong ada seperti bukit tersusun tanahnya adat tanah merah. Di kedua tepi jalanan ada tumbuh pohon kaol yang yang tinggi sependerian manusia. Tatkala itu, angin meniup-niup, hingga pohon-pohon kaol yang jadi rebah bangun bagaikan gelombang. Selewatnya Tanjakan ini, jalanan rata, dari situ, kota Ampeng sudah bisa terlihat. Selagi barisan serdadu ini icuati tikungan di kaki puncak, dari setelah atas, antara pepohonan lebat, ada terdengar suara orang tertawa, yang disusul sama suara tindakan kaki yang nyata, kemudian kelihatan munculnya satu orang cedekati umur 40 tahun yang dandan sebagai satu anak sekolah. Mahasiswa ini berkesikapan. Berapa tumbuk lagi akan sampai di depan serdadu-serdadu berkuda, yang jalan paling depan, mendadakan ia angkat kedua tangannya, ia rangkap itu, untuk memberi hormat. Sedang dari mulutnya segera terdengar kata-kata yang berirama nyanyian, katanya, jalanan ini adalah aku yang buka, gunung ini adalah aku yang rawac, maka itu siapa berlalu lintas di sini, dia harus membayar uang. Sewa jalan habis itu, dengan kipasnya dia tunjuk pasukan tentara sambil berseru, hayo, berhenti. Opsir pemimpin tentara itu menjadi heran, mau atau tidak, ia berhenti. Ia tahu, melainkan tentara yang menawan berandal, tidak ada begal yang sebaliknya minta uang sewa jalan dari tentara. Dan herannya pula, orang ini cuma bersendirian. Orang ini bertingkah laku mirip orang Eden daripada satu penjahat. HCI, orang otak miring, lekas minggir kemudian ia berseru. Atau nanti aku bekuk padamu untuk dibawa ke kantor negeri. Dia anggap orang itu Eden, dari itu, dia cuma mengertak. Anak sekolah itu tak perdulikan bentakan, ia berdiri diam. Opsir itu menjadi heran, dari mengertak saja, ia jadi ingin buktikan gertakannya itu, akan tetapi selagi ia hendak membuka mulut, untuk berikan titahnya, ciau tiongnya sudah dulu ia. Pongtai, awas, jagalah orang-orang tawanan kita berseru orang tua ini, si orang polisi. Dia bermata tajam, segera ia duga, si anak sekolah bukannya orang Eden. Dia pun sudah lantas ke perak kudanya maju ke depan. Baharu orang polisi ini berseru atau si Cususyok, orang yang masuk ke restoran untuk sekerahkan diri di Belenggu, telah berseru juga, suaranya bagaikan harimau mengkram, menyusul mana, dia telah geraki kaki dan tangannya, hingga dalam sekjap saja, rantai-rantai borgolan pada putus terkutung beberapa potong, hingga berbareng dengan kemerdekaan dirinya, diam cincelat dari atas kudanya, bagaikan kilat saja, segera ia sampai di atas kudanya teng hiau, tatkala ia gunai kedua tangannya, juga tambang yang mengikat si anak muda pada terputus semua, sesudah mana, lebih jauh ia bikin putus semua rantai belengguan. Serdadu-serdadu pengiring sementara itu, walaupun mereka terkejut, sudah lantas bergerak, untuk menyerang, guna melakukan penangkapan. Cususyok itu tak jekrih akan ancaman barisan serdadu itu, malah dia mendahului menerjang, hingga dengan gampang, dia dapat rampas dua batang golok. Dia bermaksud lemparkan sebatang golok kepada teng hiau, untuk ini anak muda, turut tindakannya, akan tetapi kapan ia menoleh, dia tampak anak muda ini, yang sudah mekerdeka, baharu saja berhasil toyorubuh si opsir, tombak siapa ia sambar dan rampas, hingga dengan senjata di tangan, ia bisa layani serangan. Pada waktu itu, si anak sekolah pun sudah turut beraksi, akan cegat sejumlah serdadu, yang hendak mengkelarikan diri, karcena hati mereka gentar sendirinya. Komandan barisan itu, yang kepangkat tongtai, menjadi sibuk sekali atas kejadian itu yang tidak disangka-sangka. Dia duduk di atas seekor kuda besar, senjatanya sebatang golok, dia lantas saja berseru, untuk kendalikan barisannya. Cususok lihat aksinya pemimpin tentara itu, ia hendak merintangi, untuk ini, ia berlompat tinggi dan jauh, guna menghampirkan. Ia telah gunai loncatan itu ociongtian atau seekor burung hao o serbu langit. Selagi Cususok beraksi berbareng dengan si anak sekolah dan teng hiau juga, kin dan kanan jalanan, di sawah Kaoliang, mendadakan timbul peki kriuh rendah, pohon-pohon Kaoliang segera bergerak bagaikan gelombang. Di situ muncul dengan tiba-tiba serombongan besar orang. Yang kepalanya semua dilibas pelangi kuning, yang tangannya pada bergegaman, mereka ini maju sambil berseru-seru. Mereka adalah kunbin atau pemerontak Giyaho Otoan. Cususok telah sampai di depannya si Tongtai, selagi dia ini terkejut, karena melihat barisan kesembunyi dari musuh, tidak tempo lagi, dengan peco atau usin atau ular putih muntahkan bisa, ia menikam, gerakannya sangat cepat. Tongtai itu terperanjat, dia kidut kudanya, untuk berlompat, dengan goloknya, dia menangkis akan tetapi si Cususok ada sangat gesit, ia lompal ke samping, untuk berkelit, lain cungan menjot tubuhnya, ia loncat tinggi ke belakang kuda sambil goloknya dipakai membabat dengan gerakan ganglok pengsee atau burung belibis turun di pasir datar. Tongtai itu belum sempat memutar tubuh atau berkelit, senjatanya juga tak sempat diputar, tahu-tahu batang lehernya sudah terbabat kutung sambil munkratkan darah hidup, kepalanya terpental jatuh, menyusul mana, tubuhnya rubuh dari kudanya. Sekalian serda dubuan yang meliai itu menjadi kaget, hati mereka menjadi ciut, tanpa ayah lagi, mereka berebut lari serabutan. Berbareng waktu itu, Ciau Tiong Yau sudah tempur si mahasiswa yang memegat jalan mereka. Dia ada bersama dua kawan, yang berusia pertengahan. Mereka ini ada busu, guru silat dari kantor Chong Tok di Title E. Mereka gusar sekali melihat serdadu mereka, yang terdiri dari beberapa ratus jiwa, sudah angkat kakju, maka itu, mereka segera maju, akan terjang Cususok. Senjata mereka masing-masing ada golok sebatang, Tantu dan Tia Chiu. Cususok tertawa besar apabila ia lihat ia diterjang dari kedua pinggiran. Ia tampak datangnya Tia Chiu terlebih dahulu, sambil lompat ke samping, ia menyambuti, akan babat lengan. Penyerang itu lekas-lekas tank pulang tangannya, untuk luputkan bahaya. Setelah membabat dengan tidak kehasil, Cususok lanjuti ayun goloknya, untuk tangkis serangan golok dari lain musuhnya, yang sudah terus serang ia, maka segeralah ia layani dua musuh itulah kelaku gesit. Meski demikian, ia masih gunai tempo, akan diam-diam link kawan-kawannya. Teng Hiau sedang milayani si anak muda yang menjadi kawannya Chiau Tiong-nyau. Kacau adalah pertempuran di antara barisan Kocubin dengan tentara negeri, yang belakangan ini banyak yang kabur, tapi yang secebagian besar berkelahi dengan sengit, hingga Chia Sekong menjadi satu medan pertempuran. Teng Hiau mengerti ilmu berkelahi tangan kosong lawan senjata tajam, akan tetapi dia tidak sepandai si Cususok. Dia pun malu, karena sebagai keluaran dan putkra ahli Tai Kekoc, dia mceti ditolongi orang tak dikenal itu. Tapi dia penasaran, dia tidak mau kalah, maka itu, dia sudah terjangsi opsir dan rampas tombaknya ia itu seraya orangnya pun dibikin rubuh. Dengan tombak itu, ia lantas terjang tentara negeri. Ia lagi panas hati, ia ngamuk dengan hebat. Becap kerapa serdadu lantas saja rubuh terpeanting. Sedangnya ia sengit, tiba-tiba sambaran angin datang dari belakangnya. Ia tahu, ada serangan datang, berbareng menoleh, ia menangkis ke bak lakang. Kedua senjata bentrok dengan keras, si penyerang Ioncat mundur, apabila ia sudah lihat nyata, Ia kenali si pembokong sebagai si anak muda kasar di rumah makan. Ia lantas balas menyerang, walaupun tak biasa ia menggunai tombak. Sudah beberapa jurus dikasih lewat, hatinya Teng Hiau menjadi tetap. Di dalam hatinya, ia kata, kiranya begini saja pertempuran di kalangan Kangou. Aku tadinya sangka semua orang mesti liahai seperti Cususok ini, ia pulantas lihat kurangannya sendiri dan bagian-bagian yang liahai dari musuh itu, yang menggunai pedang, senjata pendek yang memerlukan kegesitan. Lekas sekali ia mengerti bagaimana harus melayani musuh ini. Jemikianlah ia guna ilmu tombak tai kek Cio J.C.Sie, yang terdiri dari 2.4 jurus. Ia bersikap tenang, hingga cepat sekali, ia berada di atas angin. Di pihak lain, Cio Tiong Yau yang garang telah kena dibikin bemapas Senin Kamis oleh si anak sekolah. Senjatanya yang belakangan. Ini adalah kipas Yau Kim Sia itu, yang terbuat dari baja, yang kedua tepinya tajam sekali, hingga kipas itu dapat digunai sebagai piyat kuat, penutok jalan darah, dan pedang Ngo Heng Kiam, terutama sebagai Iat mencari 36 jalan darah. Cio Tiong Yau telah berfatih beberapa jentfuh tahun akan tetapi dia masih belum tahu ilmu silat kipas ini toyanya Cie Biekun kesohor untuk 2 provinsi Title dan Soatang, sedang ia pun pandai pukulan Tong Piekun, kekuatan kepalan akan tetapi, sesudah berfempur tikap puluh jurus, ia kuat tahan menghadapi si Siu Chai itu. Ia jadi penasaran dan gusar berbareng kuatir, ia jadi sibuk sendirinya, maka itu di akhirnya, ia mendak, ia berseru, ia mengumpulkan tenaga kepalanya pada toyanya, untuk menyambar pinggang lawan dengan diterusi menyapu kaki. Anak sekolah itu tertawa panjang. Ha, segala kepandayan tikus dan rase diperlihatkan bagaikan seng kunyu kata ia secara mengejek. Sayang sakuku kosong melompong, hingga aku tak punya uang untuk dipersengkan. Jikalau kau kelompat pula, aku nanti hajar padamu, jikalau tidak, aku akan menonton saja. Hayo, kau berlompat atau tidak? Lucu mahasiswa ini selagi bertempur, dia masih bergurau. Memang juga, ilmu Tom Pie Kun dari Chiao Tiong-nyau bergerak-gerak seperti gikrak-geriknya monyet, terutama selagi ia loncat, ia mirip kunyuk. Tentu saja ia sangat mendongkol dipermainkan secara demikian, tetapi ia cuma jadi makin mendulu, karena semua serangannya tidak memberikan hasil. Si Siu Chai ada jauh terlucbil gesit daripada dia, tubuhnya melesat-lesat luput dan toyoran atau paparan toya. Jangan kata orang puria tubuh, bajunya saja tak pernah kelanggar. Kalau Tiong-nyau makin lama jadi makin kecil hatinya, sebaliknya, si Siu Chai jadi makin mantap, kipasnya semakin jadi kebahaya. Karena jaga diri, supaya jalan darahnya tidak sampai kena ditotok, Tiong-nyau sampai keluarkan keringat dingin. Kekuatirannya memuncak apabila ia dapati kenyataan, barisannya kena dikurung pasukan liar dan musuh. Di akhirnya, sambil putar tubuh, ia gunai gerakan lausie poangkin atau pohon tua terbongkar akarnya, untuk membabat ke bawah, lalu di saat musuh loncat, untuk luputkan diri, ia pun loncat mundur, guna angkat langkah kaki panjang. Si Siu Chai liabai sekali, ia rupanya bisa duga maksud musuh, selagi musuh loncat, ia pun loncat lebih jauh, ke sebelah depan, hingga di lain saat, ia sudah mendawi Yui berada di depan musuh itu, untuk memegat, kipasnya terus menotok kepada jalan darah Hoa Kai Hyat. Tiaw Tiong-nyau terponggok. Sampai ia tak sempat menangkis atau mengelakkan diri, tidak ampun lagi, ia mcunjak krit, jeritannya disusul sama rubuhnya tubuhnya, yang rubuh terlentang. Sesudah rubuhkan musuh, si Siu Chai tidak hampirkan musuh itu, untuk melanjuti serangannya, sembari tertawa mengejek, ia hanya loncat ke belakang, akan serbu tentara musuh. Selaka adalah Tiaw Tiong-nyau, dia rubuh dalam kekalutan, tidak ada satu serdadu jua, yang maju untuk menolongi dia, renaka, di antara injakan banyak kaki serdadu dan serdadu kumbin, ia mesti kehilangan jiwanya. Si Siu Chai sudah lantas dekati orang yang dipanggil Cu Susiok itu, selagi dia ini menyerang hebat dengan goloknya, hingga goloknya merupakan bundaran perak. Dengan ini Kera, Cu Susiok bikin repot kedua orang yang kepung dia, yang dua-duanya ada orang-orang polisi kesohor, hingga dalam tempo yang lekas, ia bikin dua musuh itu jadi jerih. Dengan satu tanda, mereka itu mencoba tinggal kabur musuh yang icai ini. Cu Susiok itu sebaliknya mendesak semakin keras. Musuh yang bersenjatakan Tia Chio mau pakai senjata yang berat itu akan tekan goloknya Cu Susiok, sesudah itu ia hendak loncat kabur, Akan tetapi Cu Susiok yang cerdik tidak mau kasih goloknya karena dibikin tak berdaya, selagi goloknya diketok keras, ia justru kebawahkan itu, lalu ia putar, akan dipakai balas serang lengan orang dengan tipu pukulannya Poa Co Sim Coa atau keperak rumput untuk cari ular. Musuh yang bersenjatakan golok melihat kawannya terancam bahaya, dalam sibuknya, dia loncat, dia serang orang punya batok kepala. Hebat serangan ini, karena ia gunai pukulan Lepie Hoasan atau dengan sekuat tenaga menggempur gunung Hoasan. Ia pun harap, dengan serangan separum cebokong itu, ia bisa rubuhkan musuh. Itulah serangan sangat kebahaya. Akan tetapi, melayani dua musuh, Cu Susiok telah berlaku waspada, terutama untuk sekerangan-sekerangan gelap. Melihat datangnya golok, dia loncat berkelit, dengan tipu yang cucu anin atau burung wale tembusi awan. Begitu rupa ia berloncat, sebat sekali, tetapi tak kalah gesitnya ketika ia turun, sebelum orang sempat perbaiki diri, sembari turun, goloknya dipakai menyambar. Kesudahan dari ini ada sangat hebat, karena sebuah leher putus dan sebuah kepala terlempar jatuh dan darah menyemprot. Kagetnya musuh yang bersenjatakan Tia Chiyo itu bukan main, hatinya seperti hancur, tidak beraya lagi, ia loncat, untuk angkat kaki. Tapi ia baharu menyingkir beberapa tindak, tatkala di depannya, ia lihat seorang mendatangi sambil berseru, kemana kau hendak kabur. Di sini aku. Dan orang itu belum sampai atau serupa benda mendahwi-hwi-ia, benda hitam, yang menerjang orang dengan gegaman. Tia Chiyo itu. Dia ini kaget, belum sempat dia menangkis, atau berkelit, benda itu sudah mengenai tubuhnya, yang telah kena tertotok, Maka segera ia rubuh seperti Chiyo-Tiong-Yao yang buruk nasibnya. Sesudah rubuhkan musuh yang mau kabur ini, orang itu hampirkan si Chiyo-Siyo serayam ke kata sambil tertawa, Untuk rubuhkan dua musuh tak punya guna ini, kenapakah sia-siakan begitu banyak tempo Chiyo-Siyo itu tertawa? Manusia jail, jangan adu mulut di sini ia mecebentak. Kau gunai senjatamu yang tepat dan aku senjata sambaran. Sehabis menjawab demikian, ia tengk tangan orang. Mari aku ajak kau tengok satu pemuda Kangou kata ia. Pada waktu itu, pertempuran di antara Teng Hiau dan si anak muda, yang mukanya hitam, Sudah mulai perlihatkan tanda-tanda keputusan. Pedangnya si muka hitam melihai, tetapi diakualahan melayani tombak Teng Hiau yang ujungnya menyambar-nyambar Seperti tak hentinya, cepatnya luar biasa, sampai orang repot bukan kepalang, hingga dia seakan-akan kena dikurung. Pertempuran itu berjalan cepat. Seng Batara Surya sudah mulai doyong ke barat, terus selam di ujung gunung, hingga cuaca sore menjadi gelap. Tapi pertempuran mesti dilanjutkan, karcena tentara Negen, dayam kekalahannya masih terus melakukan perlawanan. Maka itu, Lenterah Hong Beng Teng lantas dinyalakan. Barisan kuda pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran malam iru, karena di bokit, ditanjakan pihak Kun Bin mengadakan dua pasukan lain, dalam dua rombongan tersembunyi, yang mencenggunai anak panah, hingga setiap kali. Pasukan negeri hendak mencenerobos, saban-saban mereka dipukul mundur hujan busur. Biasanya tentara negeri melakukan penangkapan dengan mengandali jumlah yang besar, akan tetapi sekarang mereka ketemu tandingannya, dengan cepat semangat mereka tergedor, apapula dari sana-sini iantas terdengar teriakan anjuran, menakluk. Lekas menakluk. Cusu siok teiah dapat rampas seekor kuda, ia naik ke atasnya, ia keperak kudanya itu ion mondar mandir seraya ia serukan berulang-ulang, saudara-saudara tentara negeri, lekas letaki senjata. Buat apa adu jiwa untuk pemerintah asing? Bukankah kau orang semua ada rakyat jelata? Jangan jual jiwamu untuk pemerintah, jangan tolol. Lekas letaki senjata. Men bekeria sama-sama kita, untuk hidup bersama, sama rata sama rasa. Seruan itu teiah memberikan hasil baik, tidak antara lama, pertempuran benar-benar berhenti, waipun dengan pelahan-lahan, hingga di lain saat, beberapa ratus serdadu boan itu tidak beraksi lagi. Si anak muda muka hitam kaget ketika ia dengari teriakan-teriakan menganjuri pihaknya meletaki senjata dan menyerah. Ia berkhawatir, dalam sibuknya, ia coba menyerang dengan hebat, dengan ilmu pedangnya Pat Sian Kiam atau Pedang Kelapan Dewa. Dengan ilmu itu, beberapa kali dia berkelompatan, bergulingan, pedangnya saban-saban menikam dan mencebabat. Teng Hiau repot juga melihat perubahan sekerangan orang itu, dengan kerpaksa, ia mekelayani tak kurang gesitnya, sambil kekelit ke kiri dan ke kanan, tombaknya pun saban-saban melakukan serangan pembalasan, malah satu kali, ujung tombaknya menikam iga kanan orang. Si muka hitam kaget, ia berkelit dengan melejit ke kiri, di sini dengan gerakan. Tai Peng Cian Cie atau Garuda pentang sayap dia balas membacok ke bebukong lawannya. Teng Hiau bisa duga serangan orang itu, ia iantas gunai akal. Ia maju dengan lompatan koai bonghoan su tattau ular naga jumpalitan, ia sengaja bikin musuhnya menyerang ia dengan henti besar, tapi lalu dengan mendadakan, ia mencincelat ke samping, tombaknya turun selagi pedang musuh lewati ia, tidak tempo lagi, ia kena hajar pedang itu dengan keras sekali, tak ampun lagi, cekalannya si hitam terlepas, pedangnya terlempar beberapa tombak jauhnya. Kejadian itu membuat si muka hitam kaget, akan tetapi dia tidak lompat, untuk lari, sebaliknya, dia berdiri diam, sambil merangkap kedua tangannya, dia berseru, aku menyerah. Terserah, kau boleh bikin apa kau suka. Teng Hiau telah bekerja terus meskipun ia sudah pukul jatuh pedang musuh, ia geraki pula tombaknya, untuk menikam. Gerakannya ini ada berbarengan dengan seruannya si pemuda muka hitam itu, tidak heran kalau ada sulit untuk ia menahan tikamannya. Di saat yang sangat genting itu, mendadakan ada orang berlompat dari belakang, seperti burung melayang, tangannya menyambar, tiga jarinya menotok na di kanannya, atas mana sekejap saja, tombak di tangannya terlepas dari cekalan dan jatuh ke tanah. Kaget dan heran adalah perasaannya Teng Hiau itu waktu, lengannya pun sesemutan, seperti mati, tetapi ia masih dapat loncat, untuk memutar tubuh, hingga ia dapat melihat, siapa orang yang membokong ia. Penyerang dari belakang itu, sambil tertawa, kata padanya, adalah aturan kita, musuh yang sudah menyerah, tak dapat dibinasakan jiwanya. Dan ia kenali, orang itu adalah orang yang dipanggil si nona baju merah, panggil Cu Susiok lelah orang yang akui. Dia sebagai Piau Pei, adik melisan. Ia tercengang, ia malu sendirinya, mukanya menjadi bersemu merah. Cu Susiok, aku tak tahu aturan itu, kata ia, kemekmek, dan tanpa merasa, ia ikut-ikutan si nona memanggil Cu Susiok, paman guru Cu. Cu Susiok tertawa pula. Seharusnya kau panggil aku Piau Hia, kata ia, sambil tertawa pula. Dan sekarang kau niscaya tak dapat katakan aku menjual sahabat, Teng Hiau tertawa meringis. Sebenam ya aku tak tahu Susiok ada orang macam apa, ia akui. Dan ini ada hal yang sebenar benam ya. Cia Sekong Peiah menjadi sunyi dan tenang karena berhentinya pertempuran, kecuali bergeraknya orang dan kuda, dari tentara Gia Ho Otoan, sebab dari garis kedua dan ketiga, di mana orang Peiah menyalahkan lentera Hong Bengteng, semua serdadu kunbon mendatangi dan merubungi Cu Susiok itu. Cong Tawabak, Banswee tiba-tiba semua serdadu itu berserulatulah Mekrati, hiduplah Cong Tawabak. Seruan itu bergemuruh keras sekali. Memecahkan kesunyian. Tiba-tiba dari dalam rombongan tentara itu loncat keluar satu orang siapa sambil berlari-lari menghampirkan Cu Susiok itu. Apabila ia sudah datang dekat, ia lantas member, hormat jungan tekuk lutut sebelah kaknya. Itu ada care pemberian hormat paling hormat di dalam kalangan kaum Kang Ou. Ia pun lantas berkata, semua saudara berkeinginan sangat akan menemui Cong Tawabak, maka itu begitu mendengar kabar Cong Tawabak bakal lewat di sini, tak dapat dicegah pula. Mereka semua dating kemari Cu Susiok itu beri tanda dengan tangannya, akan orang itu berbangkit apakah kau ada Cong Tawabak dari Ampeng ia tanya. Bagus tindakan kau ini, sebetulnya, aku pun teringat saja kepada kewajiban kau orang di sini, sayang belum ada temponya untuk aku datang melongok. Kau orang ada sangat mencintai aku, aku sangat bersyukur. Tapi sekarang sudah membawa tawanan tentara Boan ini perlu lekas dibawa pulang, untuk diurus, maka baiklah kau orang pulang dahulu ke pusat. Didayam perjalanan di waktu malam, mintalah semua saudara berlaku hati-hati istimewa, supaya kita tak pernah bikin kaget pada rakyat di sepanjang jalan M. Cong Tawabak dari Ampeng itu terima pesan itu, ia undurkan diri, akan berikan titahnya, maka lantas saja semua serdadu Giyahotoan itu mundur untuk berdiri dengan rapi dan tenang. Teng Hiao ternganga menyaksikan kejadian itu. Cu Susiok itu adalah pendiri dari Giyahotoan, karena dia adalah Cochong Teng, seorang dari Torjiu, Soatang. Orang bilang dia ada turunan kerajaan Beng, tetapi dia tidak menyebutkan itu, karena tanpa keturunannya itu, rakyat toh telah tunjang dia. Rakyat membutuhkan pemimpin, yang dapat membebaskan mereka, sesudah mereka merasakan sangat tertindih sebagai akibat dari perang candu. Dengan gempuran meriam, negara-negara barat telah paksa Tiongkok pentang pintunya. Rakyat merasa sebagai ketindihan gunung besar, sampai mereka sukar bernapas. Maka munculnya Cu Hang Teng disambut dengan tangan terbuka. Cu Hang Teng ini ada murid keresayang dari Kiang Ek Hian, ketua dari Bu Hoa Kun. Inilah sebabnya kenapa Eng Chi Liyah Yap Kiang Hang Je Keng, si nona serba merah, panggil dia Susiok. Hang Teng telah mewariskan semua kepandayan gurunya, sesudah itu, ia yakin terlebih jauh, sehingga dia memperoleh hasil luar biasa. Bacda dari kebanyakan orang, Cu Hang Teng tidak mau angkat nama di kalangan rimba persilatan, dia hendak bangunkan bangsa Han, untuk rubuhkan bangsa Bu An, buat usir pengaruh bangsa asing. Ketika Cu Hang Teng bertemu dengan Teng Hiao, ia derikan Gia Hoa Toan baharu satu tahun. Ia datang ke Po O Teng untuk menengoki gurunya, buat sekalian tanya gurunya itu suka atau tidak menunjang dia. Ia pun ingin tarik Eng Chi Liyah Yap, karena di dalam Gia Hoa Toan ada pasukan perempuan, yang kemudian diberi nama Hong Teng Chiao, sinarnya lentera merah, pasukan mana membutuhkan pelatih yang pandai silat. Qiang Ek Hian ada gagah, tetapi setelah usianya lanjut, ia kekurangan semangat pendirian. Sebenarnya ia menyayangi Cu Hang Teng, tetapi ia tak berani percaya murid ini sanggup bekerja besar. Di sebelah itu, ia pusatkan perhatiannya kepada cucu perempuannya, yang ia ingin sekali carikan satu pasangan yang setimpal. Karena ini, ia tak jadi punya keinginan akan hadapi badai dan gelombang dari dunia Kang O. Begitu maka ia sudah tolak undangannya Seng Murid, hingga Cu Hang Teng jadi masgul. Ini pun berarti, Qiang Hang Keng mesti sekelalu dampingi cengkongnya, hingga tak dapat dia ikut memasuki Gia Hoa Toan. Saking masgul, Cu Hang Teng jadi pekerkesan, sungguh sulit akan rubuhkan pemerintah Boan, banyak orang jerih mendengar perkataan berontak, sampai pun gurunya sendiri tidak mau pusinkan diri. Karena ia tak dapat bantuan gurunya, Cu Hang Teng mau lantas pamitan pulang, tetapi Qiang Ek Hian minta murid itu suka berdiam untuk dua hari. Ia meluluskannya, karena ia pun dapat pikiran untuk melihat apa di kota Po O Teng itu, ada orang berarti dalam merimba persilatan, yang ia boleh harapkan bantuannya. Adalah kebetulan, di saat Cu Hang Teng berdiam di Po O Teng, hari itu Qiang Hang Keng karena pukul harimau sudah kena dikurung serombongan pemburu, sampai dia dapat ditolong oleh Teng Hiau. Nona ini tidak berterima kasih kepada anak muda itu oleh karena dia menyangka, Gum Guru Silat keluarga Soh itu adalah kawan si anak muda, dia tidak tahu. Teng Hiau melainkan ketahui guru-guru silat itu, hubungan lainnya tidak ada. Ketika Hang Keng puyang dan bercerita kepada cengkongnya, Hang Teng dengar itu, dia lantas merasa pasti, Teng Hiau bukannya tergolong guru-guru silat itu, kalau tidak, si anak muda tidak. Nanti berikan bantuannya. Maka itu, ketika Teng Hiau satroni keluarga Qiang, Hang Teng sengaja sembunyikan diri dan memegat di tengah jalan, untuk mempermainkan, buat patahkan kepala besar orang, untuk tarik perhatiannya dia itu. Kesudahan dari itu membuat Hang Teng girang. Ia dapat kenyataan, Teng Hiau masih muda sekali tetapi berani dan gagah, ilmu silat pedangnya sudah bisa layani ilmunya yang dilatih 2 atau 30 tahun, ia pun lihat, anak muda ini, ada lain daripada ayahnya. Maka itu, justru Teng Hiau masgul karena ayahnya hendak paksa ia menikah. Hang Teng ajak Hang Keng pergi satroni dia di rumahnya dan meninggalkan surat itu, guna tarik ini anak muda kepibatnya. Setelah si anak muda buron, Chu Hang Teng lantas menguntit, akan lihat sepak terjangnya untuk sekajian melindungi padanya. Hang Teng sebaliknya tak mau segera perkenalkan diri, karena ia sengaja hendak latih lebih jauh pemuda ini. Demikian, karenanya, telah terjadilah hal-hal lucu, disebabkan Teng Hiau masih hijau dayam pengalaman. Chu Hang Teng mengeluh ketika ia lihat si anak muda ditawan polisila tidak mat memben pertolongan dengan kekerasan, ia lantas dapat akal, sesudah kirim pesan untuk Chong Teng di Ampeng kemana ia percaya barisan boan ini bakal lewat kebetulan, itu waktupun ada satu sahabat karibnya, yang berada di pusat di Ampeng, ia sekajian minta sahabat itu bantu ia. Sesudah itu, ia hampirkan Teng Hiau, yang ia akui sebagai adik misan, hingga ia pun mandah dicekuk. Maka kemudian, terjadi pemegatan tadi atau pertempuran di Chia Sekong, hingga tentara negeri harus menyerah. Baharu setelah itu, Teng Hiau ketahui, Chu Susiok adalah pendiri dan ketua pusat dari Gia Ho Otoan. Ia lantas hendak mengaturkan terima kasih, untuk sekalian tanyakan hal-hal, yang masih gelap baginya, tetapi sebelum ia buka mulut, Hong Teng goyangi tangan dan dulu ia berkata, tunggu, aku akan perkenalkan kau pada satu orang, ia belum tutup mulutnya, atau ia dengar orang telah tertawa. Dan dulu ia, tak usah kau perkenalkan lagi. Mustahil aku tidak kenal padanya. Teng Hiau segera menoleh, hingga ia tampak seorang dengan tungshasutra putih dan tangan mencekal kipas, Satu mahasiswa, ialah orang yang memegat tentara negeri, yang meminta beloci atau uang sewa jalan. Ia tercengang, ia heran kenapa orang itu kenal ia. Ia toh baharu pernah merantau, baharu sekali ini ia lihat orang itu. Ia berniat menanyakan, akan tetapi orang itu sudah tertawa pula dan menanyakannya, bukankah ayahmu ada siampu e tengkiar mbeng ketua dari Tai Kek Bun? Bukankah namamu sendiri, si Heng, ada hiau sepatah kata, yang berarti terang tanah? Begitu Iekas lihat kau mainkan ilmu tombak Tai Kek Chio, aku lantas ketahui siapa kau ada. Aku cuma dengar nama besar dari ayahmu, tetapi tentang ilmu silat kaummu, tentang murid-muridnya, aku tahu juga. Chu Hang Teng tertawa mendengar kata-kata orang itu, ia segera memotong, Oh, orang bermata panca longok, kata-kata kau benar adanya. Tapi kau sendiri, dengan dandananmu yang tidak pernah ditukar, kau juga gampang sekali dikenali orang. Sembari mengucap demikian, Hang Teng awasi Teng Hiau, akan lihat, Peca muda ini ketahui atau tidak si mahasiswa itu. Tapi Teng Hiau tidak kenal orang ini, yang ia cuma duga ada seorang Kang Ou yang ulung. Di saat ia hendak tanya Chu Hang Teng tentang nama orang itu, tiba-tiba ia ingat Kim Ho A, yang pernah tuturkan dia tentang orang-orang Kang Ou. Separuh keseru, segera ia bertanya, Mendengar demikian, dari atas kudanya, Chu Hang Teng tertawa bak kekakakan. Nah, apa aku kata? Sekalipun ini anak, yang baharu pertama kali injak dunia Kang Ou, begitu dia lihat. Dandananmu, ia segera kenal kau. Aku lihat, baiklahkah salin pakaian, supaya kau tidak terlalu mencolok mata. Siang Kuan Kim tidak guberis godaan kawan itu, ia tarik tangan si anak muda. Kau ketahui namaku, siapakah yang beritahukan itu kepadamu? Ia tanya. Baik kau ketahui, tidak suka aku disebut-sebut siampu E atau lo hunghiong, karena untuk itu, belum sampai waktunya aku bertingkah pola baharu setelah itu, ia menoleh. Pada Chu Hang Teng, akan kata, dandananku ini adalah merah hidupku, aku tidak takut segala kawanan anjing kenali aku. Jikalau mereka mempunyai kepandayan, mereka boleh bekuk aku, aku tak takut. Kata-kata ini ditutup sama tertawa bergelak-gelak yang nyaring. Chu Hang Teng kerutkan alisnya. Ia tak setujui anggapan sahabat Mia itu. Tapi Seng sahabat sedang bergirang, ia tidak mau genggu kegembiraan orang itu. Tia Bian Sia Seng siang keankin ada seorang luar biasa dalam kalangan Kang O, sampai pun asal-usulnya, sedikit sekali orang yang ketahui, lebih cibih mengenai sumber ilmu silatnya. Orang melainkan duga, dia ada Syu Chai yang gagal dalam ujian, yang lantas tukar ilmu surat dengan ilmu silat. Dengan sebenarnya, siang keankin ada putra dari satu keluarga anak sekolah di Busek, Kang Sou. Provinsi ini, seperti Chiat Kang, memang ada tempatnya kaum sastrawan. Maka juga, sejak masih titik kecil, dia sudah dimestikan mempelajarinya. Dalam umur baharu 10 tahun lebih, karena amat cerdasnya, siang keankin sudah pandai membaca kitab-kitab susi yang ngokeng di luar kepala, hingga gurunya, dan orang tuanya, percaya dia bakal peroleh kemajuan, akan tetapi. Dugaan itu meleset, sebab beberapa kali dia turat ujian, saban-saban dia gagal tak cemah dia berhasil. Ketika ayah bundanya menutup mata, dia baharu berumur 20 tahun, dia tetap tak peroleh gelaran atau pangkat. Keluarga siang keankin bukannya keluarga berharta, dia tidak punya uang atau pengaruh, maka itu, waipun ilmu suratnya sempumah, dia seperti tidak ada di matanya kepayah badan ujian, siapa cuma lihat uang, bukannya kepandaian. Di waktu hendak menutup mata, masih siang keankin dipesan, dia anjuri ayahnya, untuk bekelajar krus dengan rajin dan ulet untuk turut pula dalam ujian. Ayah ini tak putas harapan puteranya nanti menjulet pangkat, untuk angkat naik derajat keluarganya. Tapi, sehabisnya bekekabung, ketika untuk satu kali lagi siang keankin lurut juga dalam ujian, sendirinya, semangatnya untuk peroleh gelaran atau pangkat sudah padam terlebih dahulu. Inilah sebabnya kembali dia rubuh. Titik dan yang keluar sebagai pemenang ada seorang bemamah Hei Kietong. Beberapa kali siang keankin dikecewakan, dia bersusah hati, tetapi dia tidak penasaran sebagainya kali. Dia heran dan penasaran, karena kaya goan baru ada si orang si Hei itu, yang ada calon si Yucai, yang biasanya kesohor paling tak punya guna. Di waktu biasa, karangannya, saking buruk, siang keankin sendiri tak sanggup mengubah atau memperbaikinya, sampai periah dia mengejek, karangan lain orang, apabila dilempar ke tanah, bisa bersuara nyaring bagaikan emas, tetapi karangan kau, suaranya mirip dengan tambur yang jatuh bergeiendingan dari atas gunung, toh aneh, sekarang si pemenang adalah orang yang karangannya seperti tambur yang bergeluntungan itu. Yang lebih mengherankan, Hei Kietong ini ada keluarga lebih miskin daripada keluarga siang keankin, hingga pasti dia tidak bisa sogoksi kepayak ujian itu. Orangnya bodoh, uangnya tidak ada, tetapi dia lulus. Saking heran, siang keankin pergi pada sahabatnya itu, untuk minta keterangan. Hei Kietong tertawa ketika ia menjawab, saudara siang keankin, kita sama-sama tidak punya uang, untuk menghormati kepayak ujian. Aku sendiri lulus, kau tidak? Maka itulah ada bukti yang karanganku ada terlebih baik daripada karanganmu. Maka sekarang kata-kata kau tentang tambur yang bergeiendingan dari atas gunung tinggi haruslah diaturkan cabali kepadamu. Siang keankin mendongkol bukan kepalang, ia tak dapat berbuat apa sekalian ngeloyor pulang dengan perut panas. Ia tetap gelap dengan duduknya hal, sampai... Kepala Aksamen itu diutus dan ditugaskan di Busek atas putusan Butai. Ia girang sekali. Ketika ia mau berangkat ke Busek, dia kunjungi berbagai pembesar, untuk pamitan, akan ambil selamat jalan. Ia pun kunjungi Butai, sebagai pembesar tertinggi. Ia berlaku sangat hormat pada pembesar ini, yang pesan ia harus, baik-baik lakukan kewajibannya di Kangso, tempat kaum terpelajar. Selagi beri pesannya itu, tiba-tiba Butai kerutkan alisnya, ia menyingkir ke samping. Kepaya Aksamen ini kira Butai hendak tinggalkan pesan perseorangan, ia mendekati, ia pasang kupingnya, atas mana, Butai kata, tidak kelainnya lagi, he 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 tong. Tadi malamnya Butai makan besar, pencernaannya kurang baik, mendadakan ia ingin buang angin busuk, maka ia minggir dari orang banyak, tetapi si Kepaya Aksamen keliru sangka, dia mendekati, dari itu, ia jawab tidak apa-apa. Kata-kata he 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 tong itu ada kata-kata halus untuk angin busuk. Si Kepayak Samen keliru dengar, dia sangka butai pesan untuk perhatikan orang nama Hei E. Kietong, ia ingat itu baik-baik. Demikian sudah terjadi, ketika ada calon Syu Chai nama Hei E. Kietong, tanpa banyak rowel, ia kasih lulus si tolok ini sebagai kegoan, hingga kesudahannya, siang keankin jadi mendeluh. Sebagai keharusan, Hei E. Kietong kunjungi Kepala Aksamen, untuk hunjuk hormatnya, buat mengaturkan terima kasih. Setelah pemberian hormat, Kepala Aksamen itu tarik tangannya si Kai Goan baru dan tanya dengan pelahan, si Heng, kau ada punya hubungan apa dengan butai tai jin? Ditanya begitu, Hei E. Kietong melengak, tak mampu ia menjawab. Masih si Kepayak Aksamen tak engah, ia puas karena ia sudah angkat orangnya butai. Ketika kemudian ia pula ke ibu kota provinsi, selagi menghadap butai, untuk berikan laporan kesudahan ujian, ia tambahkan bahwa ia sudah lakukan pesan butai itu mengenai Hei E. Kietong, yang ia kasih lulus jadi Kai Goan. Butai tercengang. Apa kau bilang? Siapa itu yang kau tolong dia tanya? Kepayak Aksamen ini kira butai lupa, dia terangkan, ketika dulu akan pamitan, tai jin toh bilang padaku, tidak lainnya lagi, Hei E. Kietong. Mendengar demikian, dari melengak, butai, tertawa besar. Ah, kau benar tolong dia kata tanpa pedulikan di situ ada hadir lain-lain orang lagi. Itu waktu aku sebut Hei E. Kietong tetapi itu bukan namanya orang, itu ada kata halus untuk gantikan angin busuk dan dalam perut. Kepayak Aksamen itu mukanya merah, ia temganga. Ia benar-benar tidak ingat kata-kata sopan itu untuk gantikan angin busuk lah pun menyesal, karena dengan begitu. Ia bikin lenyap wang sogokan, yang mestinya akan masuk ke dalam sakunya, sedikitnya di atas seribu cil perak. Ia ada begitu menyesal dan penasaran, tanpa pikir panjang, ia utarakan kemenyesalannya kepada beberapa rekannya. Tapi justru ini, rahasia bocor, dari sepuluh mulut kepada seratus mulut, Nikian selanjutnya, sampai kabar pun tersiar sampai dibusek, karena itu berarti kejadian sangat lucu. Kapan ahim ya cerita itu sampai di kupingnya siang keankin, dia ini tercengang, mulutnya terngana, matanya terpentang iebar, ia diam sekian lama, akan kemudian, ia ketawa terbahak-bahak, lantas ia berseru, He siu cai angin busuk, kai goan angin busuk, cong goan pun angin busuk. Jadi semua ponggan, tamhoa, itokun, butai, haksu, semuanya angin busuk juga. Ya, semua-semua angin busuk, maka tak usahlah aku repoti angin busuk. Sadarlah sekarang siang keankin akan keburukan ujian ilmu surat. Padam semangatnya, tak lagi ia sudah bikin eksamen, untuk kehidupannya, ia buka rumah perguruan, karena ia tak punya lain kepandayan. Tapi ia ada siu cai yang gagal, tak ada orang hartawan yang suka masuki anak-anaknya belajar kepadanya, maka ia cuma dapati beberapa murid anaknya orang miskin. Pada suatu sore, sehabis lepas sekolah, ia minum arak seorang diri. Ia berada sendirian, ia menjadi kesepian. Arak itu pun ada antaranya dari satu muridnya. Saking is ching, tiba-tiba ia perdengarkan cabutan dari syairnya E Kong Chiyo Tat Kei, itu pemimpin Tai Peng Tian Ko yang bergelar pangeran. Penjahat besar juga ada lurunannya, yang kitab susie tak menghargainya. Amas kuning bagaikan tanah tak berharga, nyali keras bagaikan besi. Dia belum habis ucapkan itu, atau tiba-tiba ada skruan, sungguh bersemangat menyusul mana satu orang, bertindak masuk ke dalam rumahnya. Siang Kuan Kin terkejut, ia menoleh dengan segera, hingga ia lihat, orang itu ada orang sesama kampungnya, si tukang besi yang usianya sudah lanjut. Dengan sendirinya, hatinya menjadi legat, pikirannya menjadi tetap pula. Ketika itu belum cukup 20 tahun sejak keruntuhnya kerajaan Tai Peng Tian Kok, dengan diam-diam syairnya. Chiyo Tat Kei itu masih tetap tersiar di antara rakyat, tidak peduli itu ada termaksud dalam larangan pemerintah boaan. Siang Kuan Kin nyanyikan itu tanpa merasa, tidak heran, suaranya si empeh membuat ia terkejut. Di lain pihak, sekarang ia heran isi empeh tukang besi itu. Empeh ini ada orang satu kampung dengan ia, akan tetapi, asalnya, dia ada orang perantauan dari lain tempat, yang datang ke kampungnya selang 10 tahun yang lampau. Dia ada ramah tamah, dia pun pandai membuat segala rupa barang dari besi, juga gendawa dan peluru untuk anak-anak menjepret burung dan untuk petani-petani kepung kelinci, semacam tempuling terbuat dari kayu coh. Lama-kelamaan, orang kampung pandang dia sebagai orang kampung sendiri. Di Maktus yang Kuan Kin, dia ada satu tukang besi, maka adalah heran, sekarang tiba-tiba dia pun kagumi syairnya Chiyo Tat Kei. Rupanya empeh mengerti syair, kata ia, dengan sikap menghormat. Orang tua itu bersenyum. Aku ada seorang kasar, mana aku mengerti syair ia baliki. Aku dengar suaramu menarik hati, begitulah aku datang. Ia lihat pelbagai kitab di atas meja, ia agaknya heran. Siang Kuan Sing Sehe, apakah kau ajarkan anak-anak dengan kitab-kitab ini? Tanya ia. Pertanyaannya pun tiba-tiba. Kenapa kau tidak ajarkan mereka syair yang barusan kau nyanyikan? Juga pertanyaan ini aneh, hingga bertambahlah keheranan Sinsha ini. Pelajaran pelbagai kitab ini bisa dipakai sebagai alat mendapatkan pangkat, ia menyahut dengan sengaja. Syair. Yang aku nyanyikan barusan, walaupun bagus, tidak ada kegunaannya. Pangkat dan orang tua itu tertawa. Bukankah Sinsha telah bakar ini pelbagai kitab? Kenapa Sinsha sendiri tak peroleh pangkat? Kembali siang Kuan Kin menjadi haran. Ia terdesak oleh pertanyaan si empeh ini, satu tukang besi. Sesaat ini, dia tak lagi mirip dengan satu orang pertukangan. Empeh, sebenarnya kau ada dari golongan apa ahim ya ia tanya. Empeh itu dongak, ia tertawa pula aku orang apa. Buat apa kau memkedulikannya? Tapi aku tahu itu orang syair siapa barusan kau nyanyikan. Dia pemah lulus sebagai si yucai, hingga ia berkedudukan lebih tinggi satu teingkat daripadamu. Akan tetapi dia tak pedulikan gelarannya ilmu surat itu. Guru sekolah desa ini terperanjat. Teranglah sudah, si empeh maksudkan E'kong Chiyotatkei, pendekar kebangsaan yang gagah pekerkasa dan pandai ilmu sastra. Semasa umur 20 namanya E'kong sebagai sastrawan telah kesohor di selatan dan utara sungai besar. Tidak tempo lagi, ia menjura dalam kehadap tetamunya yang tidak diundang itu. Lo Ociam Pue, maafkan aku karena mataku lamur ia memohon. Sudah belasan tahun, aku tak dapat kenali padamu. Rupanya Lo Ociam Pue mengerti baik sekai syair E'kong ini. Mengerti baik kata si orang tua, sambil tertawa tiba-tiba. Seng waktu telah lewat lama, aku sudah tak ingat puya. Tapi aku pemahliat sendiri ketika dia menulis syairnya itu, alangkah heran siang keankin, hingga ia lari ke pintu, untuk tutupin itu. Ia kembali dengan cepat, ia angkat tangan bajunya, lantas ia tekuk lutut di depan orang tua ini. Te'ocu adalah korban ujian ilmu surat, berkata ia, yang mengaku terus terang, karena itu tak lagi Te'ocu punya keinginan untuk mengharap pangkat. Tapi Te'ocu adalah orang yang paling kagumi E'oong. Lo Ociam Pue, maukah Lo Ociam Pue beritahukan aku, Lo Ociam Pue sebenarnya ada E'kong empunya apa? Jikalau Lo Ociam Pue tidak memandang kebodohanku, Te'ocu ingin sekai Lo Ociam Pue memberikan sesuatu pengunjukan kepadaku. Orang tua itu tidak singkirkan diri, dia terima pemberian hormat itu, kemudian dengan ulur kedua tangannya, ia angkat bangun guru sekolah itu. Siang keankin masih hendak menjurapunya, tetapi tanpa ia merasa, tubuhnya kena diangkat secara enteng sekai. Hi, Lao Tue, apa artinya ini ia dengar si orang tua tegur ia? Lekas bangun, tak berani aku terima hormatmu, tak berani aku. Di mulutnya, orang tua ini mengucap demikian, di hatinya, ia puas, sebagaimana air mukanya kelihatan terang. Ia bersenyum berseri-seri, tanpa tunggu sampai siang keankin ulangi pertanyaannya jatidak ragu-ragu lagi, CMPCH tukang besi ini beritahukan tentang dirinya yang sebenar-benarnya. Nyata dia ada seolah satu pahlawan dari Ekong Chiyotatkei, yang senantiasa berdiri mencudampingi pahlawan pencintaan cenggak itu, hingga bukanlah heran apabila ia telah saksikan sendiri ketika Ekong menulis syairnya yang dibuat kenang-kenangan itu. Ekong Chiyotatkei ada panglima perang kenamaan dari Taipeng Tiankok, ia pernah berperang di sana-sini melalui medan perang beberapa iaksali jauhnya, hingga ia telah menggetarkan pemerintah Boan, tetapi ketika ia menceninggalkan Kim Leng, Lam Hia, dengan pimpin tentara tunggalnya Kesucuan, selama mana ia banyak mendet kerita di sepanjang jalan, karena meluapnya sungai Kim Seekeng, hingga ia tak sanggup sebekerangi kali Taipo WHO, ia kena ditawan dan kemudian menemui ajalnya karenanya, dalam usia baharu 33 tahun. Sejak bagian besar dari tentaranya berkorban di medan perang, sebagian yang kecil, dapat meloloskan diri. Dan Pui Hock Hon, ialah namanya si tukang besi itu waktu, juga berhasil meluputkan diri dari bahaya. Tidak lama kemudian, Taipeng Tiankok runtuh Pui Hock Hon merantau, hidup dalam penyamaran. Ketika ketegangan mulai reda, ia sampai dibusek, akan hidup sebagai tukang besi di desa yang kecil. 20 tahun lewat dengan cepat, Hock Hon telah menjadi satu empeh-empeh, akan tetapi semangatnya masih belum kunjung padam. Dalam kesunyiannya, ia masih kenang-kenangi pergerakannya, karena kepaksa, ia cendalikan diri, untuk mana, kadang-kadang ia suka menepas air mati sendiri. Dalam usia yang lanjut, Hock Hon dapat pikiran untuk mendapati murid, guna wariskan ilmu silatnya. Ini ada urusan yang sulit. Selama 10 tahun umpetkan diri, belum pemah ia dapati murid yang ia cari. Ia ingin dapati murid yang berbakat dan dapat dipercaya. Kebetulan Sekaiwi, selagi lewat di depan rumah Siang Keankin, ia dengar nyanyian orang, tak bersangsi punya, ia masuk, akan kemui guru sekolah desa itu. Sejak itu, dengan diam-diam, Siang Keankin angkat si tukang besi menjadi gurunya. Ia sendiri, tetap menjadi guru sekolah. Tak ada orang tahu yang ia lagi belajari silat. Di mata penduduk lainnya, mereka ada satu Syu Chai melarat dengan satu tukang besi miskin, yang menjadi sahabat kekal karena mereka senasib. Tidak ada satu penduduk juga yang mencurigai mereka. Siang Keankin berotak sangat terang, kalau orang lain membutuhkan tempo satu tahun, ia cuma tiga bulan, tidaklah heran, dalam tempo lima tahun, ia sudah dapatkan dasam ia sempurna, pelajarannya telah maju jauh. Pada suatu malam terang bulan, seperti biasa, Pui Hock Hon datang ke rumah muridnya, ia saksikan seng murid lagi melatih diri dalam ilmu pukulan Bit Chong Kun. Setelah murid itu selesai bersilat, ia menghela nafas, ia kata, kita derang. Telah berkumpul lima tahun lamanya, aku khawatir kita orang segera akan berpisah. Mendengar itu, Siang Keankin terkejut. Kenapa? Suhu tanya ia. Karena di kolong langit tidak ada resta perjamuan yang tidak ada saat bubarnya, sahut seng guru. Kau pun, selama lima tahun, sudah mewariskan semua kepandaianku, bakatmu ada sangat bagus pelajaranku. Sebaliknya sangat rendah tak sanggup aku menkidik kau terlebih jauh. Kau tahu, aku ada seorang perantauan, aku ada seorang gelap. Terpaksa aku hidup menyendiri. Di sebelah itu, usiaku sudah lanjut, tak banyak tempo lagi untuk aku tewati. Semcentara itu, masih ada urusan yang aku belum selesaikan. Sekarang aku memikir untuk mencari satu orang, aku masih ingin tengok pula keadaan di luar. Siang Keankin mengerti perasaan cinta negeri dari gurunya, yang tetap tak mau padam, yang sukar untuk dilupai, maka ia percaya, masih ada cita-citanya guru ini. Tiba-tiba ia pun dapat pikiran. Maka ia kata pada guru itu, Suhu, muridra juga ingin merantau sebagai kau, harap Suhu ajak aku, untuk aku peroleh pengalaman. Pui Hakon pandang muridnya. Kau tak dapat, jawab ia. Kenapa, Suhu Seng murid tegaskan. Aku ada orang yang dicari pemerintah Boan, walaupun banyak tahun sudah lewat, namun aku tetap kerancar bahaya. Tidak demikian dengan kau, anak tunggal, yang belum ke rumah tangga. Bagaimana aku bisa bawa kau untuk menghadapi bencana? Mendengar gurunya sebut hal rumah tangga, mukanya siang Keankin merah bahna likat, tapi ia segera berbangkit, dengan hormai, dan dengan sungguh-sungguh ia kata pada gurunya itu, Suhu. Mustahil sampai sekarang Suhu masih tetap tak mempercayai aku? Jikalau aku jerih akan kesukaran dan takut akan ancaman malapetaka, tidak nanti aku berani ikuti kau. Suhu, aku bersumpah akan teladan. Kau selama aku masih bernyawa, aku akan musuhkan pemerintah Boan. Tak mundur aku walaupun mesti binasa berlaksa kali. Cita-citaku masih belum tercapai, kira bagaimana bisa aku memikirkan rumah tangga. Harap Suhu jangan bersangsi pula, mari kita pergi bersama. Menampak ketetapan hati orang itu, Pui Hock Han. Titik tertawa. Jikalau demikian, tujuan kita sama kata ia. Baik, aku nanti ajak kau kemudian ia tepuk-tepuk bundaknya, dengan roman sungguh-sungguh ia tambahkan, barangkali dengan perjalanan ini aku bisa sekalian carikan satu guru yang pandai untuk kau. Kau sangat berbudi, Suhu, mana aku tega akan tukar guru sahut seng murid. Orang tua itu mengawasinya, alisnya dikerutkan. Kenapa kau pun jadi seperti orang biasa saja? Tanya ia. Kau harus tahu, pelajaran tidak ada habisnya, pelajaran hams diakinkan terus, hingga jadi secampurna. Tak boleh orang kukuhi satu golongan saja, itulah kebiasaan buruk dalam kalangan rimba persilatan. Ada lagi, yang kukuhi diri sendiri, tidak mau mengajarkan lain pihak, atau tidak mau pelajarkan kepandaian lain orang. Aku hendak carikan kau guru yang pandai, yang lebih lihai sepuluh kali lipat daripada aku. Aku hanya sangsi, orang itu sudi terima kau atau tidak. Siang Kuan Kin melongot, ia pandang gurunya itu. Siapa orang itu, Suhu, yang Suhu demikian? Hargakan ia tanya. Pui Hokon tidak lantas menjawab, ia tertawa. Kau ingat tidak, dalam salah satu syairnya Ik Kong Chiyotat Kayaada disebutkan hal meloloskan pedang dari pinggang, untuk haturkan itu kepada lain orang? Siang Kuan Kin heran sekali. Aku ingat itu, Suhu. Kenapakah ia tegaskan? Ia lantas membacakan syair itu di luar kepala. Mengangkat kepalanya, naga tua perdengarkan suara mahasiswa berduka berkehendak mcebasmi pengkhianat. Sesudah sampai di jalan buntu, masih ingin bersahabat persembahannya adalah ribuan cil lemas berharga. Mendengar itu, si Impeh buat menkumisnya, nampaknya ia terharu sekali, seperti ia ingat apa-apa yang telah lalu. Guru yang aku niat carikan untuk kau itu, kata ia kemudian, dengan pelahan, adalah itu orang yang di saat buntu kepada siapa Ik Kong loloskan pedangnya untuk dihaturkannya. Aku ada Ik Kong empunya pahlawan, dia adalah sahabatnya Ik Kong. Ia berhenti sebentar, selagi Seng Muritawasi ia, ia lanjuti. Dia adalah T. sahabatnya Ik Kong. Akan tetapi cita-cita Mkutuka berdua beda satu dari lain. Sejak Ik Kong meninggalkan Kim Leng, akan melakukan perjalanan peperangan jauh selaksali, dia sendiri menuju ke lain arah, dia tidak ikuti lebih jauh pada Ik Kong. Siang Kuan Kin heran. Ia ada orang yang paling kagumi Ik Kong, mendengar ada sahabatnya Raja Muda itu, yang beda faham, ia merasa tidak mufakat. Ia lantas tanya gurunya, sudah terang dia bercita-cita Tain dan Ik Kong, kenapa Ik Kong haturkan pedangnya kepadanya, kenapa suhu pun sangat hargai dia? Kau pandang urusan sangat sederhana Seng Guru tertawa. Faham berlainan bukan berarti bahwa orang mesti bertentangan. Ik Kong benar ada satu orang luar biasa tetapi itu bukannya berarti sesuatu dari sepak terjangnya benar semua. Sampai di sini, Ho Han tuturkan muridnya perihal sahabatnya Chio Tat Ke itu dan hubungannya dengan si Raja Muda. Dia adalah Sukong Chio, dia pun ada seorang luar biasa. Dia sangat kagumi Ik Kong untuk Ik Kong empunya kepintaran ilmu surat dan ilmu silat, ilmu perang yang mahir yang bisa dibandingkan dengan panglima-panglima perang pandai di zaman dahulu. Begitulah, dengan ikhlas hati, ia kasih dirinya dipekerjakan E. Oong. Sejak E. Oong dalam usia 23 tahun dianugerahkan sebagai pangeran, ia mendampinginya saja dalam kemas sebagai penasihat E. Oong pun sangat hargai dia dan sangat percaya padanya. Adalah kapan datang suatu saat yang maha penting, keduanya nyata berbeda paham keduanya lantas saja berpisahan. Suaranya si empeh jadi pelahan, air matanya berlinang Itulah urusan yang membuat Tai Peng Tian Kok dari makmur menjadi lemah Hingga suatu usaha demikian besar dan menggetarkan, dunia, lantas jadi hancur Karcina bentrokan di dalam, buyarlah semua-semua Empeh ini menghela nafas, suaranya sangat sedih Apakah suhu maksudkan bentrokan antara Yosiu? Cheng dengan wii chiang hawi siang kean kin tegaskan Benar, jawab sang guru, setelah menghela nafas panjang Pada masa Tai Peng Tian Kok mengangkat berbagai raja muda, pangeran, adalah Tong Ong Yosiu Cheng yang kedudukannya paling agung Tong Ong ini terlalu agulkan jasanya, ia sampai menindih iain lain rekannya Sampai pun Tian Ong Ang Xiu Chuan sendiri, ia tidak lihat mata Di sebelah pangeran yang jumawa itu, ada Pak Ong Wee Chiang Hawi Yang Kowakatie, yang irikan kedudukan orang Selagi Tong Ong agui agulan demikian racam, hingga dia tak disenangi Tian Ong dan iain-iain Pangeran, Pak Ong mengatur siasatnya yang buruk Dibokong dalam suatu pesa, Tong Ong kena dibinasakan Sesudah ini, Pak Ong juga bunuh habis keluarganya serta Sebawahan yang berjumlah 20 ribu jiwa lebih Ini ada perbuatan keterlaluan Walaupun bisa dianggap Tong Ong keliru, dia masih tak dapat dihukum mati Apapula keluarga dan sebawahannya itu Orang-orang sebawahan itu adalah anggota-anggota berharga dari Tai Peng Tian Po Dengan pembasmiannya itu, Pak Ong seperti membantu besar sekali kepada musuh untuk memperlemah diri sendiri Karena itu, Eek Ong sudah lantas buru-buru berangkat ke kota raja, untuk cegah pecembunuhan itu Ketika Eek Ong baharu berumur 26 tahun tapi dia telah jadi seperti jiwanya Tai Peng Tian Kok Dia ada pegang kekuasaan besar atas balap centara, namanya pun kesohor di dalam dan di luar negeri Wia Chiang Hoi khawatir kapan ia ketahui pangeran itu pulang Ia jadi dapat niatan akan bunuh juga rekan ini Beruntung buat Eek Ong, ia dengar selentingan Malam-malam juga ia kabur, ia loloskan diri dari kota raja Tapi Pak Ong tak mau bekerja setengah jalan Dia pun basmi keluarganya Eek Ong Eek Ong berjasa, dia terima nasib celaka itu Dia jadi gusar dan mendongkol Tian Ong khawatir Eek Ong gusar dan nanti berontak Dia sudah lantas hukum mati pada Pak Ong Wia Chiang Hoi Tetapi di sebelah itu, ia pakai orang-orang yang tak disukai Eek Ong Hingga perhubungannya dengan Eek Ong menjadi renggang Eek Ong ketahui ini, hatinya jadi tawar Maka di akhirnya, Eek Ong ambil putusan Dengan bawa beberapa laksa serdadunya, ia menceninggalkan kota Kim Leng Dia menuju ke barat, untuk cari suatu pangkalan baru Untuk berusaha sendiri, untuk bisa berdiri berendeng Dengan Taipeng Tian Kok, guna saling bantu Di harian Eek Ong berikan titah-titah unjuk Walaupun Tian Ong keberangkatannya ke barat Sukong Chiao menangis sangat sedih Ia cegah tindakannya Eek Ong Ia menasihatinya berulang-ulang Ia menyianyiakannya Tetapi Taipeng Tian Kok sendiri tak boleh kehilangan Eek Ong Bahwa, kepergian pangeran ini berarti memecah tenaga sendiri Hingga gampanglah sesuatu dari mereka diserang rusak tentara Boan Mulanya, Eek Ong tertarik juga oleh nasihat itu Akan tetapi di akhirnya, kepercayaan atas dirinya sendiri demikian besar Hingga ia tak menghiraukannya Tidak gentar dia terhadap musuh Boan Malah ia hunus pedangnya dan sambil berbangkit Ia kata, di dalam tentara Boan Yang paling gagah adalah saudara-saudara Chan Tetapi mereka, mendengar namaku hatinya rontok Melihat bayanganku mereka lari simpang siur Kau lihat nanti, dari Tionggoan aku akan menyapu ke barat dan selatan Untuk meletaki dasar dan mendirikan usaha buat laksaan turunan guna Tian Ong Sampai di situ, Sukong Chiao tidak berani bilang suatu apa pula Dia cuma berlinang air mata Lai utan papamitan lagi Dia pergi meninggalkan raja muda itu Eek Ong berangkat ke barat Ia lakukan perjalanan laksaan li bersama beberapa puluh laksa serdadunya Tetapi akhirnya, tepat kata-katanya Sukong Chiao Ia telah tidak kehasil karena tenaganya telah terpecah Ketika ia hendak memasuki provinsi Sochoan Tidak saja tentara di Kimling terancam bahaya Ia sendiri jadi semakin lemah Tujuh tahun ia sudah berperang Sembilan provinsi ia telah sampaikan Ialah Kang Se, Chiat Kang, Ho Kian, O Lam, Kui Yasei, Kui Yetang, Kui Chiu, Oopak dan Su Choan Tenaganya jadi berkurang Otot-ototnya lemah Di saat ia berada di Kalitai Tau Ha O O Di depan ia menghadapi tempat berbahaya Di belakang ada musuh mengejar padanya Di saat yang sangat mengancam itu Sekonyong-konyong Sukong Chiao muncul pula di hadapan E Ong Untuk menasihati Raja Muda ini bubarkan tentaranya Untuk menyingkir sambil menyamar Coba pikir bagaimana E Ong bisa turut nasihat itu Kata Pui Hok Han sambil menghela nafas pada muridnya Itu Malam dengan pedang di tangan, aku damping E Ong, aku dengar pembicaraan mereka berdua Dengan keras E Ong kata Aku bertanggung jawab atas seluruh tentaraku Wajibanku adalah berperang sampai binasa Tak dapat aku menyingkirkan diri Aku telah keliru ambil jalan Aku telah bawa semua saudara ke tempat buntu Maka aku mesti cari kehidupan dalam kematian Untuk menerobos keluar Mana bisa aku bubarkan tentaraku Untuk biarkan mereka dikejar dan dibinasakan oleh bangsa Boan Hong Chu Toh bilang Ham sempumakan peri kemanusiaan Dan Beng Chu mengatakan untuk pilih kebijaksanaan Semangatnya satu orang Di tempat berbahaya itu Mesti makin ternyata Maka dari itu Pasti sekali Tidak nanti aku lari Untuk sekian lama Sukong Chiao tak kata suatu apa Adalah kemudian Dengan paksakan diri Ia bilang Aku telah keliru memberi nasihat Karen Aekong tak sudi menyingkir Maka aku ingin temani Aekong binasa bersama Akan tetapi Aekong larang ia bertindak demikian Aekong menyatakan Kau dengan aku adalah lain Aku ada kepala perang Tanggung jawabku ada jauh terlebih berat daripada tugasmu Sudah pasti aku ingin binasa Kau sendiri tak dapat Kau hams Dengan tubuhmu yang berharga Selesaikan tugasmu yang belum merampung Habis berkata demikian Aekong loloskan pedang sendiri Serahkan pada sahabatnya itu Serta ia tulis Syamia yang barusan kau ulangi di luar kepala Mendengar cerita sang guru sampai di situ Tak tertahan lagi Air matis yang keankin berlinang Habis sekarang Dimana adanya Sukong Chiao itu Tanya ia Dengan suara sesenggukan Aekong tak sanggup seberangi kali Taiho Dia berperang hingga dia kena ditawan Hokan jawab Muridnya Dengan gagah ia telah terima kebinasaannya Sejak itu hingga kini sudah Mpkeskelang 20 tahun lebih Tidak pernah aku ketemu Dimana adanya Sukong Chiao Adalah baharu Kerapa hari yang lalu Tiba-tiba aku terima surat Satu sahabat yang menulis Bahwa Sukong Chiao tinggal sembunyi Di gunung seagak kawasan Bahwa dia mengharap untuk bisa bertemu Dengan aku Inilah keterangan yang sangat mengirangkan Siang Kuan Kin Begitulah di hari kedua Po Chi Ho Kwan ajak Siang Kuan Kin merantau Untuk sekalian cari Sukong Chiao Dari Kang Soe Utara Mereka masuk ke Soa Tang Terus ke Hopak Dimana mereka pesiar di kota Raja Dari sana dengan ikuti gunung Tai Heng San Mereka pergi ke Soa Sai Sampai di kota Tong Kwan Di tapal batas Siam Sai Soa Sai Dari situ mereka sudah lantas Lihat gunung Hoasan yang tinggi agung Ini adalah untuk pertama kali Siang Kuan Kin bikin perjalanan Dia telah meninggalkan wilayah Kang Lam Dimana tiang-tiang layar Bagaikan rimba dan layar-layarnya Sendiri berbayang di permukaan air Yang jernih indah Tapi sekarang ia memasuki Daerah utara dengan sawah ladangnya Ribuan Li dan tanah datarnya Yang luas lebar Jalan di lamping-lamping gunung Yang penuh bahaya Tepian Tai Heng San Ada berlugat-legot laksana cacing Ribuan Li panjangnya Lampingnya mirip dengan tembok kota Ada kalanya dia memasuki lembah Atau selat yang sempit dan gelap Semua itu membuat hatinya Si guru sekolah jadi terbuka Hingga insya Allah ia sekarang Merantau Ribuan Li benar ada menang Daripada membaca laksaan kitab Buat 20 tahun lebih Pui Hok Han hidup tersembunyi Wajahnya sekarang sudah berubah Benar ia tidak tarik perhatian orang banyak Hingga merdeka ia mengajak muridnya merantau Akan Ahimia sampai di Hoasan Gunung yang sejak zaman dahulu dipanggil Sogak Yang Ada punya lima puncak dan tempat yang permai Pemandangannya Ia terus ajak seh murid memasuki rimba Menembusi pepohonan oyot Mendaki sampai di atas puncak tertengah Lian Hoa Hong Di sini pun banyak pepohonan yang tinggi Dan rumput yang lebat dan tinggi Sependirian manusia Angin meniup keras Hawa udara dingin Siang keankin bertubuh oleh Tapi ia toh merasai sejuknya hawa Ia jalan dengan hati-hati Tetapi ia lihat Gurunya jalan sewajar Hia saja Tak peduli jalanan sukar dan berbahaya Diam-diam ia insyaaf Bedanya kepandayan mereka berdua Itulah puncak utama dari Lian Hoa Hong Akhir-akhirnya Pui Hok Han kata Asraya menunjuk ke depan Ke puncak tertinggi Sukong Chiao derikan gubuknya di situ Sungguh dia menderita Siang keankin angkat kepalanya Untuk dongak melihat Tapi tiba-tiba gurunya cekal Asraya membisikinya Mendekam, lekas dan ia lantas Ditarik ke gombolan untuk sembunyi Sekejap saja Di tempat terpisahnya 20 tumbak lebih dari mereka Tiga orang melesat lewat Pakaiannya semua Abu-abu Dan sekejap juga Mereka lenyap Mereka itu telah guna ilmu Lari tengpeng to wiswi Atau menyeberang sungai Sambil injak kapu-kapu Siang keankin heran Tak terkecuali gurunya Lah hendak tanya gurunya itu Atau Hok Han dulu Ia dengan berbisik Kau ikuti aku Hati-hati Mari kita susul mereka Mereka itu menuju Ke puncak pusat Lian Hoa Hong ini Masih belum ketahuan mereka Sahabat atau musuh Hok Han Segera berloncat dengan pesat Untuk lari menyusul Agaknya pepohonan O-Yot dan Durita Menjadi rintangan bagi ia Maka kasihan siang keankin Yang tidak punya keentengan tubuh Dan kegesitan sebagai gurunya itu Dua kali ia tersangkut O-Yot Sampai bajunya robe Sampai kepaksa ia minta gurunya tunggui ia Siapkan senjatamu Tetap waspada Hok Han Pesan muridnya Mereka menyusul dengan tak kelihat Tiga orang di depan itu Karena jarak jauh juga dari mereka Kedua pihak Sebab rumput tebay dan tinggi Hok Han juga tidak dapat Ihat mereka itu Maka dari itu Ia berlaku hati-hati sekaji Selagi si emas tukang besi ini Memasang meta Tiba-tiba ia dengar suara Belahan tidak jauh di depannya Ia lantas pasang teingannya Untuk mendengari Ia segera kenali satu suara Yang ia seperti kenal Akan tetapi kata-katanya Ia tidak dengar nyata Maka itu Ia berbisiki siang keankin Mereka berada di samping kiri kita Terpisahnya mungkin Tiga puluh tumbak kira-kira Mari ikut aku Kita ambil jalan kanan Akan mutar ke belakang mereka Kita mesti ada di sebetah belakang mereka Kita mesti jaga agar mereka Tak dapat meihat kita Kebetulan angin meniup keras Suaranya berisik Hok Han barengi loncat ke samping Siang keankin ikuti gurunya itu Sebentar kemudian Mereka sudah sampai di belakang Orang-orang yang dikuntit Hok Han Yang berada di depan Telah kisiki muridnya Yang lagi-lagi hendak menanya dia Guru ini berkata Dia orang-ada orang-orang Kangau yang pandai Mereka datangi Lian Hoa-Hang yang penuh Hancaman bahaya Mesti merekrii hendak Berurusan dengan Sukongo Chiao Dari tempat mereka sembunyi Guru dan murid ini Bisa lihat nyata Tiga orang itu Yang berkumpul Sambil jalan mondar-mandir Sambil bicara juga Dengan suara keras Angin bersiur-siur Kepala hantu ini sembunyi Di pusat tertinggi Dari Hoa-San Wee-J Demikian Hok Han dengar Maka itu ada sangat sukar Untuk cari dia Baharu dalam tahun ini Kita dengar tentang dia Tetapi sudah beberapa kali Kita cari dia di sini Tak juga dia dapat diketemukan Ini hari kita dapat cari Guha tempat mengkramnya Akan tetapi dia tidak ada di sorangnya Apakah kita bukannya Menyianyikan waktu saja? Kepala hantu itu sangat licin Mengulangi yang lain pula Nampaknya dia sudah ketahui Ketika kita datang pada dua kali yang pertama Aku kuatir dia sudah berlalu dari ini Entah kemana lagi dia sembunyikan diri Aku percaya Dia belum menyingkir pula Kata orang yang ketiga Dua kali kita datang Kita mencari di sekitarnya gunung ini Lata belum sampai di puncak tertengah ini Kita pun datang malam dan berlalu Sebelum terang tanah Kera bagaimana dia bisa mendapat tahu Walaupun demikian Satee Tak dapat kita tidak berjaga-jaga Kata orang yang pertama Siapa tahu ji kalau ia telah atur Bayi Hok atau ia telah minta datang Bala bantuan untuknya Mari kita mencari pula di sekitar ini Awas, jangan sampai kita kena dia kali Dua kawan itu mufakat Lantas mereka mencari pula Dengan berpencaran Diam-diam Hok Han kaget dan berkhawatir Terang sudah Sukong Chiau lagi hadapi musuh-musuhnya Ia juga khawatir Seorang diri Sahabatnya itu nanti tidak sanggup melayani musuh-musuhnya itu Setemcentara itu Ia ingat semakin nyata lagu suara orang Yang ia rasa kenal Ia pikirkan itu Ia berpikir keras Tiba-tiba Ia terkejut sendirinya dan heran Apakah mungkin dia pun Telah jadi budaknya bangsa Boan Ahim Ya ia tanya dirinya sendiri Satu di antara tiga orang itu Mencari ke arah Hok Han dan muridnya sembunyi Makin lama dia datang makin dekat Siang ke Ankin siapkan pedangnya Di satu tangan dan senjata rahasia di tangan yang lain Meski demikian Tidak urung ia Keluarkan keringat dingin Ini ada pengalamannya yang pertama Pui Hok Han pun siap sedia Malah ia sudah pikir untuk menerjang lebih dahui Orang itu maju terus Gerak-geriknya hati-hati Becenar di saat Hok Han hendak lompat menyerang Atau ia dengar suara bentakan orang itu siapa Berhenti suara itu disusul sama lompat Munculnya satu orang Yang dengan suara dalam dan seram balik Menanya Kau siapa? Aku ada penduduk gunung sunyi ini Adakah aku mengganggu pada kau? Aku lagi cari kelinci atau buah-buahan hutan Sebegitu jauh Aku beium memperolehnya Hingga aku berdahaga dan lapar Lalu aku hendak pulang untuk dahar momo setkelah mana Aku hendak keluar pula Kau suruh aku berhenti apakah kau mau? Itulah Sukong Chiao Hok Han tidak jadi keluar Ia sembunyi terus Akan pandang sahabatnya itu dan si orang tidak dikenal Selang 20 tahun lebih Romain orang si Sukong itu sudah berubah Nampaknya tindakannya kurang tegap lagi Matanya kurang bersinar Pakainya pun cobak cabik Rambutnya dan kumis jenggotnya telah putih semua Tidak lagi ia beroman gagah seperti dulu Cuma karena lagu suaranya dan gerak-geriknya Maka Hok Han dapat kenali sahabatnya ini Orang asing itu, seorang tua dengan pakaiannya abu-abu Bicara pula Sukong Chiao, dihadapan sahabat Jangan lagi kau berpura-pura piion Mustahil kau senang untuk bikin sahabatmu nampak kesulitan Sukong Chiao berdindiam Sikapnya sangat sabar Apakah Kong apakah Chiao tanya ia Sahabat, kata-kata kau tak dapat aku mengertikan Aku ada seorang gunung Gunung ini tinggi, rimbanya lebat Di sini ada serigalanya, harimaunya banyak Jurangnya dalam, jalanannya Sukar dan bakkerbahaya Untukku, yang biasa tinggaj deguha semua itu ada umum Tidak demikian dengan kau, Chuan yang terhormat Ada wernsari apa kau datang kemari? Untuk apa kau berdiam lama-lama di sini? Di sini bukannya tempat pesiar yang indah Buat apa kau panjat hoasan yang tinggi ini Selagi Sukong Chiao bicara Tiba-tiba muncul seorang tua lain Yang warna pakaiannya serupa dengan yang pertama itu Dia maju ke depan Lalu dengan suara dingin dia kata Saudara Sukong Chiao Sudah lama kira orang tidak pernah bertemu Apakah kau ada banyak baik? Saudara, apakah kau masih ingat sahabat kekalmu ini Dari Kim Leng dari 20 tahun yang lampau? Sampai jumpa di video selanjutnya